Ehm, Assalamualaikum Halo kawan, kembali lagi di channel Gelo Nah, di video kali ini saya bakal memberikan tutorial cara respawn under dragon di Minecraft Survival ya Nah, gak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke dalam video tutorialnya ya Sekoy, santoy, let's go! Nah, step pertama, pastikan kalian mempunyai item yang diperlukan ya Yang pasti kalian membutuhkan Dragon Egg Dan kalian juga membutuhkan 4 End Crystal ya kawan Nah, bagi kalian yang gak tau cara buat End Crystal Disini saya akan kasih tau caranya Pertama, kalian butuh Glass Kedua, kalian butuh Eye of Ender Dan yang terakhir, kalian juga membutuhkan Gas Tears Nah, kalian bisa dapetin Gas Tears ini dengan membunuh Gas yang ada di Nether ya kawan Nah, setelah itu tinggal aja kalian crafting seperti ini Dan End Crystalnya bakal langsung jadi ya Nah, setelah kalian mempunyai Dragon Egg dan 4 End Crystal Kalian bisa langsung aja meletakkan Dragon Egg tepat di tengah exit portalnya ya Nah, setelah kalian meletakkan Dragon Egg di tengah exit portalnya Selanjutnya kalian bisa meletakkan End Crystal di setiap sisi portalnya ya kawan Nah, seperti ini ya penampakannya kalau dari atas Dan setelah itu bakal ada animas yang cukup keren untuk membangkitkan Ender Dragonnya ya Sekedar informasi tambahan Ketika kalian sudah respawn Ender Dragon Maka exit portal yang ada akan tertutup ya Jadi, kalian harus membunuh Ender Dragon dulu untuk bisa pulang kawan Selain itu, ketika kalian sudah mengalahkan Ender Dragon yang kalian respawn Dia nggak bakal drop Dragon Egg lagi ya Jadi, kalian cuma bisa mendapatkan 1 Dragon Egg di setiap Worldnya kawan Di setiap World 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 Yaitulah Oke kawan, mungkin segi dulu ya untuk video kali ini Kalau ada yang kalian tanyakan Kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar ya kawan Atau kalian punya request video lain tentang Minecraft Kalian bisa langsung aja komen ya Oke, sampai jumpa di video berikutnya kawan See you Bye-bye Dadah Wassalamualaikum